Saudara aksi seorang pria yang mencuri isi kotak amal di sebuah musola di kawasan Ngasem, Surabaya, Jawa Timur, terekam kamera pemantau atau CCTV. Pembobolan kotak amal di musola ini sudah tiga kali terjadi dan telah dilaporkan ke polisi. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu berjalan menuju area sholat jemaah perempuan. Setelah merasa situasi aman, pelaku mencungkil kotak amal dan menguras habis isinya. Pencurian isi kotak amal ini terjadi pada 29 Agustus siang dan baru diketahui pada subuh keesokan harinya, Saudara. Kejadian pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kejadiannya sekitar jam 1-an, di mana sholat duhur sudah selesai. Biasanya di tempat kita itu memang setelah duhur itu sepi-sepinya orang. Mungkin kalau lihat orang itu kejadiannya dan dia mengambilnya, mungkin kemungkinan besar kita juga pastikan orang itu juga pernah sholat di sini. Terima kasih.